yang berpotensi sebesar 24.000. Akibat kondisi cuaca yang sering berubah, membuat tanaman hortikultura beresiko lebih tinggi terserang hama penyakit. Sehingga para petani dinilai perlu memiliki pengetahuan agar dapat mengurangi resiko tersebut. Untuk itu, Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Kabupaten Tabalong menggelar seminar pengelolaan penyakit tanaman hortikultura yang berpusat di Wisma Tamu Bersinar Pembataan, Rabu 19 Juni 2019. Selain memahami ilmu tentang penanganan hama penyakit, dalam seminar ini para peserta juga dianjurkan untuk beralih dari penggunaan pesticida kimia ke pesticida nabati. Karena pesticida nabati dinilai lebih efisien bagi petani kecil serta ramah bagi lingkungan. Ini hortik tadi, bagaimana mengelola tanaman hortik tadi secara hati-hati yang menggunakan, salah satunya adalah pesticida nabati yang dari alam. Sehingga ini nanti kita harapannya tanamannya sehat, buahnya tadi bebas residu dari kimia, dan keamanan untuk kita sebagai konsumen terjamin, dan yang jelas keterlanjutan. usaha budidaya tanam hortik tadi bisa terus berlangsung. Sementara Bupati Tabalong Anang Syahfiani mengapresiasi terhadap kegiatan ini, dan mengharapkan acara ini dapat rutin dilaksanakan, sehingga para penyuluh dapat memberikan kontribusi yang besar dalam percepatan pembangunan sektor pertanian. Kalian, kegiatan seminar yang dilakukan oleh para penyuluh ini saya tunggu mulai dulu. Karena saya berharap kegiatan seminar seperti ini seringkali dilaksanakan. Supaya apa? Supaya para penyuluh itu bisa memberikan kontribusi yang makin besar terhadap upaya memacu percepatan pembangunan pertanian di daerah kita masing-masing. Seminar ini diikuti sebanyak 160 perhid tani dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Banjar, Barito Timur, dan Barito Selatan. Selain itu juga menghadirkan narasumber Profesor Dr. Insinyur Hajah Salamiah, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan.